Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk 3 desa di Kabupaten Batanghari dengan sistem e-voting tidak berjalan baik. Terjadi kerusakan alat elektronik yang mengakibatkan waktu pemilihan harus molor hingga 6 jam. Warga yang sudah datang hendak menyalurkan suara terpaksa kesal karena menunggu alat diperbaiki. 3 desa yang melaksanakan pemilu BPD ini yaitu Desa Bajubang Laut, Sungai Baung dan Desa Singkawang. Ketua Panitia Pelaksana Joni Firdaus mengatakan, di Desa Bajubang Laut dari 5 unit alat voting yang tersedia 3 alat mengalami kerusakan. Proses pemilihan yang seharusnya dimulai pukul 8 selasa pagi terpaksa baru dimulai pada pukul 2 siang. Alhasil pemilihan BPD di desa ini harus berlangsung hingga pukul 9 malam. Sekarang jam 8 ternyata ada mengalami kerusakan teknis. Ada 3 alat yang mengalami kerusakan. Yaitu alat keterwakilan perempuan, yang kedua untuk milik keterwakilan wilayah 1, dan untuk keterwakilan wilayah 2. Jadi ada 3 alat voting yang mengalami kerusakan. Nah kami kalau untuk kecewa sangat kecewa. Karena seharusnya kami melaksanakan. Kasih Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Ahmad Supriyadi mengaku, ada 4 alat voting yang mengalami kerusakan. Satu di antaranya merupakan alat voting yang didatangkan dari Desa Sungai Baung. Kerusakan terjadi karena komputer yang digunakan terserang virus. Yang memang tidak bisa digunakan memang alat kita adalah di Desa Pejabang Laut ini. Ada 3 dan 4 malahan. Ada satu alat yang kita datangkan juga dari Sungai Baung, ternyata sampai di sini juga kena virus bisa digunakan. Jadi kita datangkan alat dari Desa Sungai Baung. Dan juga ada alat yang kita gunakan ini kita gunakan lagi. Terima kasih telah menonton!